Sebelum kita mulai video ini, saya mau ngajak bunda-bunda untuk klik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bawah Kalau sudah, mari kita mulai tutorial masaknya Assalamualaikum bunda-bunda cantik Kali ini saya mau membagikan resep bubur suro Bubur suro bukanlah sesajen yang bersifat animistik Namun lebih dari itu memiliki banyak makna di dalamnya Bubur ini terbuat dari beras yang dimasak dengan beberapa rempah dan bumbu Sehingga menghasilkan cita rasa gurih serta dengan berbagai pelengkap di atasnya Penasaran seperti apa resep bubur suro? Simak video berikut ini ya bunda Kita akan bikin buburnya dulu ya bunda Yang dibutuhkan adalah 150 gram beras yang sudah dicuci bersih 1500 ml santan 2 lembar daun salam dan 1 batang serai 1 sendok teh garam Ini untuk bahan buburnya dan ini untuk bahan kare tahunya Bahan untuk kare tahunya antara lain adalah 500 gram tahus putih Daun salam dan lengkuas 500 ml santan 3 butir kemiri 3 siung bawang putih 5 butir bawang merah Setengah sendok teh kunyit bubuk Setengah sendok teh merica dan setengah sendok teh ketumbar bubuk Garam secukupnya Gula pasir secukupnya Oke bahan-bahannya sudah lengkap semuanya bunda Sekarang kita langsung ke cara membuatnya ya Sekarang kita akan bikin buburnya dulu Untuk buburnya ini saya menggunakan Magikom ya bunda Ini saya menggunakan smart cooker Ini tinggal kita masukkan saja semua bahannya Jadi airnya untuk membuat bubur Ini 3 kali lebih banyak Dari kita membuat nasi biasa ya bunda Nah ini kalau di smart cooker Untuk mito Ini sudah ada pilihan Untuk memasak bubur ya bunda Jadi nanti kita tinggal pilih saja Nah sudah kita tutup Tinggal kita pilih saja pilihan menu bubur Kita tunggu sampai matang Ini waktunya 1 jam ya bunda Kalau bunda tidak ada smart cooker seperti ini Bunda pakai Magikom biasa bisa Ini biasanya 2 kali masak ya Jadi bubur Sambil menunggu buburnya matang Kita akan bikin kare tahunya dulu Kita akan potong-potong tahunya Kita potong kecil-kecil bunda Seperti ini ya Jadi jangan besar-besar ya Karena ini akan kita gunakan Untuk topping di buburnya Nah sekarang kita akan goreng dulu Tahunya kita goreng sebentar Supaya tidak hancur ketika kita masak Kita masukkan secukupnya tahunya Nah ini kita goreng Nah ini kita goreng Hingga kekal saja Hingga kuning keemasan sedikit saja bunda Jangan terlalu kering Kalau terlalu kering Nanti akan keras ya Nah seperti ini cukup Kita angkat Kita tiriskan terlebih dahulu Sekarang kita akan bikin Bumbu halusnya Kita akan haluskan bawang merah Bawang putih Kemiri Ini kita haluskan semuanya bunda Ini boleh bunda pakai blender Kalau misalnya Gak mau capek-capek ngulek Ini sudah halus bunda Oke kalau sudah halus Kita masukkan bumbu halus Yang tadi ada kunyit Ada ketumbar Dan ada merica Kita campurkan Kita ulek-ulek lagi Nah sekarang tinggal kita masak bunda Kita sudah panaskan minyak Kita tumis bumbu halus Kita masukkan daun salam Dan lengkuas Kita tumis lagi bunda Hingga matang Nah kalau sudah Kita masukkan santan Nah kita masak Ini kita tunggu hingga Santan mendidih dulu Ini sudah mendidih Kita bisa masukkan Tahu yang sudah kita goreng tadi Kita masak Kita tambahkan dengan garam Dan gula pasir Ini kita tunggu hingga Bumbunya merasuk ke dalam tahu Jangan lupa bunda Dites rasa ya Ini sampai airnya menyusut Nah ini bunda Sudah menyusut ya Kita bisa matikan apinya Nah ini bunda Untuk bubunnya Ini juga sudah matang ya Sudah selesai Ini kita akan buka dulu Kita lihat hasilnya Nah ini seperti ini bunda Sudah matang ya Ini memang bubunnya Warnanya agak kuning Karena saya menggunakan daun salam Kalau tanpa daun salam Akan putih hasilnya ya Ini kita tata bunda Ada tambahan Kering tempe Kemudian kita tambahkan dengan Irisan telur dadar Kemudian ada kacang tanah Yang digoreng Nah sekarang kita siramkan Tahu karinya Kita siram di atasnya Untuk kuahnya Kita tambahkan per gedel Sebagai pelengkap Dan jangan lupa Untuk bawang gorengnya Kita taburkan di atasnya Supaya lebih nikmat Kalau bunda Pengen ditambah dengan Kacang-kacangan yang lain Juga boleh Misalnya ada kacang Mete Kemudian ada Kacang kedelai Ini juga boleh Silahkan sesuai selera saja Bunda Mudahkan bunda Cara membuatnya Bubur suruh Memang tak hanya Berfungsi sebagai Pengganja lapar Namun terdapat Banyak makna Dan doa Dalam sepiring Bubur tradisional Jawa Tersebut Bubur suruh Merupakan Pengejauan tahan Rasa syukur manusia Atas keselamatan Yang selama ini Diberikan oleh Allah Masyarakat Jawa Menghadirkan Bubur suran Atau bubur suruh Pada malam menjelang Datangnya satu suruh Dalam konsep Jawa Setelah lewat Pukul 4 petang Dianggap Sudah memasuki Hari baru Selamat mencoba ya bunda Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!